Perubahan zaman semakin menuntut revolusi pada pekerjaan yang menekankan pada kecerdasan mesin. Artificial Intelligence atau AI belakangan muncul dan bisa memberikan respons layaknya manusia. Kira-kira bisa nggak ya AI menggantikan pekerjaan manusia? AI menjadi perbincangan yang tak ada habisnya. Perkembangan teknologi satu ini terus memberikan kejutan dengan peran-peran yang dimilikinya. Bahkan dalam studi yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute atau MGI pada 2017 memproyeksikan bahwa pada tahun 2030 sekitar 375 juta pekerjaan di seluruh dunia dapat tergantikan oleh teknologi AI dan sekitar 133 juta pekerjaan baru dapat diciptakan melalui pengembangan teknologi AI dan inovasi. Salah satu teknologi AI yang bisa kita nikmati yaitu chat GPT. Gimana ya tanggapan mahasiswa tentang hal ini? Kalau yang saya tahu sih katanya sekarang udah mulai digantikan ya tapi menurut saya sendiri sih sehingga berkembangin zaman tidak mungkin 100% sih bakal digantiin sama AI gitu. Pasti ada butuh peran manusia juga gitu. Menurut aku sih bisa banget ya karena kan teknologi sekarang semakin berkembang dan mungkin aja nanti AI itu bisa secanggih manusia dan bisa menggantikan posisi manusia dan malah jadi pengangguran gitu dan kurangi tenaga pekerjaan manusia gitu. AI tidak dapat tipung kiri. Berdampak pula pada industri dan ketenaga kerjaan. Menurut pegawai Yamaha Music Manufacturing Asia atau PT YMMA, Yasmina Nurul Kolbi, dia mengatakan bahwa penggunaan AI dalam tenaga kerja di tempatnya tidak dominan karena ada bagian yang tidak dapat dikerjakan oleh AI, seperti ketelitian. Ada beberapa industri emang bisa digantikan dengan AI, ada juga yang enggak gitu loh. Yang pekerjaannya itu berhubungan biasanya keindahan sih. Kayak aku kan bikin piano kan. Bikin piano emang mungkin ada beberapa yang bisa digantikan sama AI. Kan biasanya kita kan nggak boleh ada gores sama sekali gitu kan. Nah kalau AI itu kan nggak bisa menjamin nggak ada gores gitu loh. Jadi tetap aja ujung-ujungnya pasti membutuhkan manusia. Hal senada disampaikan seorang pegawai retail, Zahran Abdul Fikri. Menurutnya AI kini masih diciptakan dalam kategori visual. Maka dari itu dia tidak terlalu khawatir dalam pekerjaannya. Karena masih memerlukan tenaga fisik dalam penyalurannya. Kalau menurut gue sih itu masih beberapa dalam bidang tertentu. Enggak semuanya karena AI yang baru diciptakan dan sempurna mungkin masih dalam berbentuk internet. Jadi pekerjaan yang mungkin benar-benar terancam masih yang dalam internet aja. Tapi kalau di industri yang berbentuk fisik, kayak pekerjanya, sumber daya manusianya, kalau menurut gue belum terancam. Sampai sejauh ini penggunaan AI itu belum mempengaruhi kinerja kami, News Presenter. Karena penggunaan Artificial Intelligence yang ada di TV One itu baru dikhususkan pada media-media platform digital. Terutama di media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Daily Activity kami sampai sejauh ini sih masih bekerja secara normal, belum terpengaruh. Tapi sekali lagi karena ini perkembangan teknologinya sangat cepat, bukan tidak mungkin peran-peran News Presenter itu akan semakin menyempit digantikan oleh AI. Dari segi hukum, AI di Indonesia masih menjadi tanda-tanya besar. Kedudukan para pekerja menjadi poin penting saat ini agar dapat terselamatkan dari gempuran kecerdasan mesin. Lalu, apakah sudah ada regulasi hukum yang mengaturnya? Menurut ahli hukum Putri Syakwila, berpandangan bahwa aturan hukum AI di Indonesia belum diatur khusus dan eksplisit dalam undang-undang yang berlaku. Namun, terdapat bentuk rancangan undang-undang yang membantu kinerja tenaga kerja terlatih agar lebih baik. Seperti yang dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang rencana strategis Kementerian Ketenaga Kerjaan tahun 2020 hingga 2024. Sampai saat ini tidak ada pengaturan mengenai kewajiban hukum bagi perusahaan untuk memberikan pelatihan atau pendidikan kepada tenaga kerjanya secara eksplisit, tetapi perusahaan harus memberikan pelatihan kepada tenaga kerja untuk mengembangkan kreativitas dalam berpikir dan meningkatkan skill untuk dapat menguasai AI agar tidak digeser oleh kecerdasan teknologi AI itu sendiri. Sejauh ini, belum ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai jaminan keuangan bagi tenaga kerja manusia yang kehilangan pekerjaan disebabkan dengan adanya AI. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan pun belum diatur mengenai kompensasi bagi pekerja manusia yang kehilangan pekerjaannya karena adanya teknologi AI itu sendiri. Semakin pesat inovasi teknologi, tidak terelakkan. Ada banyak pembaharuan yang bisa saja terjadi. Penting, paham bagaimana AI dapat membantu kita dalam bekerja atau bahkan malah menghilangkan kepastian hukum dan lapangan pekerjaan. Kalau tanggapan kalian mengenai AI ini, gimana? Terima kasih telah menonton!